Halo mas bro semuanya, coba kita bandingkan head cilinder DOHC 4 clap Suzuki Satria FUFI atau GSX-R150 dengan head cilinder SOHC 4 clap Yamaha MX King atau Fixon mana yang lebih powerful, lebih mudah dioprek, dan lebih hemat biayanya langsung aja kita bahas ya mas bro semuanya, ini head cilinder di kelas motor 150 cc 4 tak kalau kita bandingkan dari 2 head ini, tentu ada perbedaan karakter antara kedua head ini yang sama dari kedua head ini adalah, keduanya pakai 4 clap hanya beda di penggerak clapnya, kalau Suzuki Satria injeksi atau GSX pakai DOHC 2 noken as, sementara kalau MX King masih pakai SOHC 1 noken as dengan pelatuk yang berjabang, jadi satu pelatuk bisa menggerakkan 2 clap ada keuntungan dan kerugian dari kedua head ini yang pertama, kalau mau dioprek atau di tune up karena Satria FUFI pakai 2 noken as, jadi untuk biaya lebih mahal dan juga untuk partnya masih jarang yang menjualnya, untuk part racingnya kalau pun mau bikin sendiri, ini biayanya juga lebih mahal dan juga waktu pembuatannya lebih lama dan lebih susah karena satu noken as ada dua bumbungan terkadang waktu penggerindaan noken as antara profil satu dan profil yang satunya tidak bisa sama persis kecuali kalau pakai mesin yang sudah canggih dan kelemahannya kalau DOHC itu kalau rantai ketengnya sudah kendor ini jarak LSA dari noken as jadi berubah tapi keuntungannya, karena DOHC itu sistemnya noken as langsung menekan clap jadi untuk putaran tinggi tugas dari pair clap lebih ringan karena hanya berfungsi untuk mengembalikan clap ke posisi semula jadi pada RPM tinggi lebih minim floating ini kalau untuk DOHC kalau untuk yang SOHC seperti ini ini keuntungannya untuk biaya modifikasi noken as lebih simple dan juga karena spare partnya sudah banyak yang menjualnya mau cari yang durasi yang lebar yang lift tinggi yang macam-macam itu segala ukuran tersedia di pasaran harganya juga terjangkau dan kalaupun mau mengerindah sendiri juga lebih hemat waktunya nah keuntungannya kalau SOHC ini LSA nya jarak dari dua bumbungan noken as dari sini ke sini ini namanya LSA ini tetap tidak berubah itu keuntungannya kalau SOHC yang kedua kalau mau dial DOHC ini ini masih jarang yang jual digi sentrik yang adjustable yang bisa digeser nah kalau pun ada juga harus beli dua ya sepasang kalau model MX seperti ini lebih simple satu tapi kerugiannya kalau SOHC MX King ini karena masih ada platuk jadi untuk RPM tinggi masih kalah dengan yang model DOHC karena tugas dari pair clap lebih berat selain mengembalikan clap ke posisi semula juga ditambah beban dari platuk ada juga kerugian yang lain pada beban kruk as harus memutar dua noken as yang tanpa bearing nah jadi lebih berat kerja dari kruk as nah kalau MX King lebih ringan karena cuma memutar satu noken as dan juga dilengkapi dengan bearing dan untuk noken as MX King ada beban tambahan untuk pompa air radiator kalau di setria Vufi pompa radiatornya ada di bagian bug kopling yang terhubung ke putaran kruk as kruk as walaupun sama-sama menekan 4 pair clap tapi tetap tetap saja untuk yang DOWAC ini satria Vufi lebih berat dan satu bobot noken as MX King juga lebih ringan dari satu noken as satria Vufi tetapi dengan model seperti ini tanpa bearing ini untuk putaran mesin yang sangat tinggi justru lebih aman karena tidak takut barangkali bearing itu rontok atau pecah atau terjadi kegagalan mekanis sementara kalau pakai bearing walaupun ringan pada putaran mesin rendah tapi untuk RPM tinggi agak kerawan kalau bearingnya kurang kuat untuk keamanan pada RPM tinggi tentu yang model tanpa bearing seperti ini lebih safety nah tapi dengan model seperti ini juga gesekan ini juga lebih banyak ada 1, 2 3, 4 gesekan juga pada cangkang pada rumah tepet sim ini banyak gesekan juga nah kalau tidak pakai oli yang bagus ini tentu sangat mempengaruhi dari power ya power motor makanya untuk sistem dihosek seperti ini tanpa bearing disarankan pakai oli yang bagus nah kalau pakai bearing kan lebih minim gesekan kalau model MX King gesekan paling di bagian pen platuk disini kan kan gerak naik turun jadi disini ada gesekan tapi tidak karena ini bukan gerak putar hanya cuman bolak-balik saja jadi tetap lebih ringan untuk gesekan kemudian untuk kerusakan kalau head DOHC karena tanpa bearing seperti ini nah kalau sudah aus di bagian dudukan noken asnya yang ditutupnya cangkangnya ini dan yang disini ini untuk memperbaikinya cukup susah kalau model MX King seperti ini ya cukup ganti bearingnya saja paling kalau untuk kerusakan hanya di bagian lubang pen platuk yang disini nah ini juga bisa aus menjadi longgar yang menimbulkan bunyi berisik yang masuk ke sini ini terkadang kalau sudah lama bisa longgar jadi oblat tapi untuk perbaikannya lebih simple dan lebih murah daripada perbaikan pada head DOHC tanpa bearing satu lagi yang berbeda dari kedua head ini untuk ukuran clap nya nah kalau ukuran clap dari Satria VU injeksi ini sudah lebih besar pakai ukuran clap 24 21 nah kalau MS King ukuran clap nya 19 17 tapi kalau untuk ukuran clap setiap head itu bisa dimodifikasi ukuran clap nya atau yang praktis tinggal beli saja head aftermarket yang sudah tersedia clap yang gede yang lebih lebar lagi dua dua nya sudah sama pakai motor jacket untuk pendinginan pakai air nah kelibahan lain porting dari Satria injeksi ini yang bagian X ini lebih lurus jadi kalau di porting ini lebih mudah dan jaraknya lebih pendek untuk yang X nah kalau MS ini untuk X nya berbelok ya menepuk jadi lebih susah untuk waktu porting polis kelemahan yang lain pada head DOHC kalau sekir clap itu clap nya bisa turun lebih mendem jadi untuk sim nya harus disetting ulang kalau pada MX King ya kita tinggal setting celah clap melalui baut setelan clap yang lebih praktis ya kira-kira mungkin seperti itu kelebihan dan kekurangan dari kedua head ini barangkali ada yang mau ditambahkan silahkan di kolom komentar saja masing-masing ada keunggulan dan kekurangan tidak ada satu head silinder motor yang sempurna semuanya ada kelemahan masing-masing tinggal kita memilih saja jenis motornya kalau untuk yang suka motor yang dari pabrikan sudah kencang termasuknya ya pilih dari Suzuki tapi kalau mau oprek sesuka hati dengan power yang lebih besar dan lari lebih kencang untuk MS King ini partnya sangat banyak dijual dan biayanya lebih murah ya mungkin seperti itu saja semoga bermanfaat dan semoga bisa jadi referensi bagi yang mau pilih kerja motor ini oke kita jumpa lagi di next video